Setiap saya mulai ngambil kertas, saya selalu berpikir gimana caranya gambar hari ini lebih bagus daripada hari kemarin. Jadi kalau misalkan memang ternyata lebih jelek kan nggak ada progres dong. Jadi prosesnya sama seperti gambar dengan skala biasa. Kita mulai dengan menentukan posisinya di mana, apakah di tengah atau di sebelah mana dari kertas. Lalu dimulai dengan sketching, lalu kalau sketchannya sudah selesai, diselesaikan dengan cat air. Waktu saya tahu saya buta warna, saya sempat vakum untuk gambar, karena gambar dari kecil, suka banget gambar dari kecil. Ternyata waktu tahu buta warna itu sedikit shock, karena saya tahu di sana passion saya, itu dunia saya. Tapi itu nggak lama karena saya mikir lagi, kenapa kemarin-kemarin saya gambar dengan warna bagus-bagus saja. Maksudnya, bisa-bisa saja. Kita bisa tunjukkan ke orang-orang, dengan kekurangan saya ini, saya bisa lebih bagus daripada orang-orang yang normal. Jadi tergantung ke kitanya, kalau kita memang merasa kita ada bakat di sana, lanjut saja. Jadi jangan terpaku pada pembuktian ke orang-orang sih, pembuktian dulu ke diri sendiri. Kalau misalkan memang diri sendiri kita yakin kita bisa, orang-orang pasti ngeliat, oh iya dia bisa, walaupun dia seperti itu. Terima kasih telah menonton!